Intro Yo Mina, Samura yang tidak bisa melihat ternyata menjadi pengguna katana sihir dengan tebasan tercepat Dia sengaja membuat matanya buta untuk mencapai teknik berpedang tertentu Hal itu terungkap dalam Kagura Bachi chapter 51 yang akan kita bahas kali ini Oke tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya Let's go Judul Kagura Bachi chapter 51 ini adalah Samura Di halaman awal seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi Pertemuan Samura dengan Chihiro saat masih kanak-kanak Panel awal memperlihatkan kilas balik saat Chihiro dan Shiba mampir ke rumah Samura Shiba meminta maaf kepada Samura karena mereka jadi mampir Tapi Samura tidak mempermasalahkan hal itu karena dia yang justru mengundang mereka Samura berkata, mumpung bertemu dengan anak Rokuhira Sangat disayangkan jika hanya berakhir dengan memberi salam saja Ngomong-ngomong, berapa usianya? Shiba mengatakan bahwa usia Chihiro itu 14 tahun Samura berkata, seandainya saja aku bisa melihat wajahnya secara langsung Shiba dengan cukup hati-hati berkata Kalau tidak salah, alasan kau membuat matamu buta adalah Samura langsung menjawab, ya salah satunya adalah demi ajaran yang kuyakini Amarah dan hawa nafsu adalah godaan yang bisa menjurumuskan manusia ke dalam api neraka Godaan akan menumpulkan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan Sehingga ikut menumpulkan pedang yang digenggamnya Oleh karena itu, aku memilih untuk menutup mataku dari semua hal yang harus kutebas Setelah mengatakan itu, Samura mengambil sebatang rokok Lalu Shiba berkata, tapi merokok pun termasuk godaan kan Samura mengelak dengan berkata, rokok ini hanya kugigit Aku melakukannya untuk mengalihkan diriku dari hawa nafsu Shiba berkata lagi, itu artinya sebenarnya kau sangat ingin merokok kan Itu sama saja terjerumus dalam godaan Samura kembali mengelak dengan berkata, tidak apa-apa selama aku tidak benar-benar merokok Kemudian Shiba mulai memojokkan Samura Dia berkata, kalau tidak salah, dulu kau pun pernah melakukan hal yang sama kan Sehari setelah membuat matamu buta Kau berusaha keras untuk melihat dengan matamu yang sudah buta itu Karena ingin membaca majalah dewasa Jadi menurutku, tidak lama lagi kau pun pasti akan kembali merokok Dengan kesal, Samura berkata Aku tidak akan merokok, karena aku sudah bersumpah pada sang Buddha Shiba bertanya, kenapa kau justru marah? Tadi katamu amarah adalah godaan kan? Samura berkata, tidak apa-apa selama aku tidak menyerangmu secara fisik Shiba membalasnya dengan berkata, apanya yang tidak apa-apa? Dari tadi kau selalu bilang begitu Samura berkata lagi, tentang majalah dewasa itu pun tidak apa-apa Karena pada akhirnya aku tidak jadi membacanya Saat itu mereka berdua terus saja bertengkar Chihiro yang melihat mereka berdua langsung mengingat ucapan ayahnya yang mengatakan Bahwa Samura adalah pemilik teknik berpedang dengan tebasan tercepat Jadi tidak masalah jika Chihiro mengunjungi rumahnya Tapi saat itu Chihiro bertanya-tanya dengan tingkahnya itu Apakah benar Samura itu hebat? Saat itu Chihiro sedang berlatih mengayun pedang ke arah tiga batang jerami Tapi dia tidak bisa menebas semuanya Lalu Samura menghampiri Chihiro sambil berkata Ayunan pedangmu masih memiliki keraguan Bahwa kemari kata nanya Biar ku tunjukkan caranya padamu Setelah itu kilas balik pun selesai Dan kembali ke masa kini Kuil Senkutsu dihancurkan dari atas oleh para pengguna Datensiki Mereka berniat meratakan kuil untuk menemukan Samura dan Uruha Tapi dua orang biksu muncul menghadang mereka Lalu para penyusup itu mulai menyerangnya Dan salah satu biksu berhasil menahannya Hanya saja setelah itu muncul lebih banyak penyusup Para biksu pun terkejut Karena jumlah penyusup beberapa kali lipat dari yang dilaporkan oleh Koku Goku Mereka akhirnya berpikir bahwa penyerangan Koku Goku Hanyalah sebuah percobaan untuk mengukur tingkat kekuatan para pelindung Sanso Dan dalam penyerangan kali ini Mereka akan mengirim kekuatan tempur sesungguhnya Yang sudah disiapkan untuk menaklukkan Sanso Para biksu itu berusaha dengan keras menahan penyusup untuk tidak masuk Tapi tiba-tiba seseorang menghancurkan dinding Dan itu adalah Samura Para biksu panik karena Samura justru menghampiri musuh Mereka meminta Samura untuk lari Tapi dengan tenang Samura berkata Tidak akan kubiarkan kalian membahayakan nyawa kalian Demi melindungi nyawaku sendiri Setelah itu beralih ke ruangan pemulihan Hakuri Hakuri berkata Aku sudah mendengarnya dari Chihiro bahwa Samura adalah Tuna Netra Tapi sepertinya dia tetap bisa melihat dengan baik Ya meskipun dia sempat salah orang juga tadi Tapi saat bertarung Apakah dia bisa mendeteksi posisi lawan dengan cara mengendus bau mereka? Penjaga wanita atau penyihir wanita yang sedang menyembuhkan Hakuri berkata Penciumannya hanya bisa mengenali bau dari hal-hal yang cukup dekat dengan dirinya Atau sudah dikenalinya sejak lama Dia tidak bisa menggunakannya untuk mendeteksi lawan saat bertarung Lalu penjaga pria lainnya datang Dan memberitahu mereka bahwa situasinya gawat Karena musuh yang menyerang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak Daripada yang menyerang Goku Goku Saat itu dia pun bertanya kemana Samura Karena Samura tidak ada bersama mereka Penjaga wanita menjelaskan bahwa Samura ikut bertarung Semuanya disini terlihat tenang Walaupun tahu Samura sedang menghampiri musuh Tapi Hakuri justru sangat panik Dia berkata Bukankah kita harus segera membantunya? Mana bisa dia bertarung jika dia tidak bisa melihat lawannya? Uruha terlihat heran ketika Hakuri meminta mereka untuk membantu Samura Begitupun penjaga pria tadi Dia justru menjelaskan bahwa saat Samura bertarung Hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menjadi rekannya adalah Tidak melakukan apapun Kembali ke pertarungan Samura Samura yang sedang berdiri di hadapan patung Buddha berkata Wahai Buddha maafkanlah kelancanganku Tepat di hadapanmu ini Berilah aku karuniamu Supaya bisa melampaui cobaan ini Saat itu Samura mulai membakar rokoknya Lalu menghisapnya Seorang penyusup tersenyum setelah melihat Samura Karena Samura muncul dengan sendirinya Dan ingin menghadapi mereka seorang diri Menurutnya Samura sangat murah hati Tapi tidak lama dari penyusup itu berbicara Samura melempar rokok ke arah penyusup itu Dan sebelum rokok itu mengenainya Dengan cepat Samura menebas penyusup itu Menurut penyihir wanita yang menyembuhkan Hakuri Memang tidak butuh lama bagi musuh untuk menyadari Bahwa Samura menebas dengan memanfaatkan suara yang didengar olehnya Dan setelahnya musuh pasti akan mencoba mengantisipasi hal itu Dan ternyata benar Saat itu para musuh mulai menjaga jarak Lalu berniat menggunakan sihir untuk menyerang dari jarak jauh Tapi anehnya Setelah Samura menyarungkan kembali katananya Dia bisa mendeteksi keberadaan musuh Dan kembali menebasnya Menurut Uruha itu yang dinamakan ekolokasi Samura memanfaatkan gema dari suara yang dihasilkan oleh gerakan menghunus dan menyarungkan katana Yang dilakukan secara berulang-ulang Untuk mendeteksi arah jarak Serta ukuran lawan yang dihadapinya saat bertarung Teknik iai berkecepatan tinggi yang dikuasainya Memungkinkan dirinya untuk melakukan hal itu Akuri sangat terkejut Karena Uruha saja sudah sangat cepat dalam menghunus pedang Dan itu menurutnya mengagumkan Uruha menjelaskan bahwa itu karena Samura mengajarinya Tapi kecepatannya sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Samura Setelah itu dua penyusup yang sudah tumbang mulai menggunakan Daten Seiki Untuk memojokan Samura dengan kecepatan dan kekuatan fisik Mereka mulai berlari menuju Samura Samura berkata Kalian semua ini ingin masuk neraka ya Kalian jadi membuatku melakukan pembunuhan yang tidak perlu Saat itu Samura dengan kecepatan tinggi Berhasil menebas dua penyusup pengguna Daten Seiki tadi yang menyerangnya Samura berkata Sia sepertinya aku pun akan masuk neraka Setelah itu kembali ke kilas balik Chihiro Samura baru saja menunjukkan teknik tebasan yang benar kepada Chihiro Samura berkata Ya kira-kira seperti ini Dengan tatapan kagum Chihiro berkata Hebat Samura yang memiliki nama lengkap Seiki Samura Ternyata merupakan asisten instruktur teknik berpedang Iai Aliran Byakeiryu Dan dia pemilik katana sihir bernama Tobimune Dan informasi itu mengakhiri kegura baci chapter 51 kali ini Seperti biasa di halaman akhir ada sebuah catatan editor Yang kali ini berbunyi Seorang pria yang memikul karma Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, dan teori liar kalian di kolom komentar Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi Maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing Tetap nantikan konten Black Lover dan konten menarik lainnya hanya di Animangati Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!